Pemerintah telah menetapkan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah di Indonesia jatuh pada Kamis 29 Juni 2023. Keputusan itu keluar setelah Kementerian Agama menggelar Sidang Isbat, penetapan Satu Zul Hijah dan Hari Raya Idul Adha 2023 pada Minggu 18 Juni 2023. Menjelang datangnya Idul Adha, umat Islam dianjurkan untuk menunaikan puasa dua hari menjelang Idul Adha, yaitu puasa Tarwiyah dan Arofah. Lantas, apa keutamaan puasa keduanya? Tarwiyah merupakan hari ke-8 bulan Zul Hijah dalam kalender Hijriah. Kata Tarwiyah dalam bahasa Arab berarti mengairi atau memberi minum. Dinamakan demikian karena para jemaah haji memperbanyak minum air untuk mempersiapkan wukuf di Arofah di hari selanjutnya. Keutamaan puasa Tarwiyah berasal dari hadis yang direwayatkan oleh Abu Sheikh al-Isfahani dan Ibnun Najjar. Sementara Arofah merupakan hari ke-9 Zul Hijah. Keutamaan puasa Arofah berasal dari hadis yang direwayatkan oleh Imam Ahmad. Akan tetapi, bagi orang yang sedang haji, para ulama sepakat hukum puasa Arofah tidak lagi sunnah meski mampu. Beberapa ulama bahkan menyebut puasa Arofah hukumnya makruh atau tidak dianjurkan bagi jemaah haji. Sebab para ulama khawatir puasa Arofah dapat membuat jemaah haji lemah ketika sedang hukum. Terima kasih telah menonton!